Intro Nah saat ini kita akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Tema yang akan kita kupas itu adalah Tema yang sama Kitab kehidupan Oke sebelum kita masuk Kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan kami Juru selamat kami Raja kami Allah kami yang hidup Terima kasih Engkau tetap menyertai kami memimpin kami Sehingga kami tetap bisa beribadah Dalam suasana Situasi dan kondisi Yang masih tidak Memungkinkan Yaitu virus corona Khususnya varian Omnikron Yang melanda Indonesia dan seluruh dunia Dengan jumlah Positif yang semakin hari Semakin bertambah Sehingga ratusan juta Sudah kena Dampak Covid tersebut Itu tidak menjadi rintangan Bagi kami Yang rindu mendengarkan firmanmu Yang rindu bersekutu Yang rindu untuk beribadah Kepada engkau Karena itu mohon Tuhan Menimpin menyertai kami Yang telah hadir di dalam forum Live streaming ini Agar kami Mendapatkan Siraman rohani Untuk Menambah kekuatan iman Di masa-masa yang sulit ini Tuhan pimpin kami Oleh kuasa roh kudus Kami dipimpin Untuk mengemahami Rahasia kebenaran firman Kami siap mendengarkan Tuhan Yesus memberkati kami Amin Bapak Ibu Ini adalah sesi yang ke-7 Dari 8 sesi Dari tema Kitab Kehidupan Yang sudah disiapkan materinya Nah di sesi yang ke-7 Maupun ke-8 Akan mengupas Judul yang sama Yaitu Nama yang terhapus Dari dalam kitab kehidupan Cukup menarik ya Kita akan kupas Bahas oleh itu Lihat kembali Ini adalah 8 sesi pelajaran kita Dari kitab kehidupan Yang pertama Sejak kapan Kitab kehidupan itu ada Yang kedua Dibukanya Kitab kehidupan Dan kitab-kitab lainnya Yang ketiga Dibukanya Kitab kehidupan Dan kitab-kitab lainnya Sesi yang kedua Yang ketiga Apakah Namamu Sudah terdaftar Dalam kitab kehidupan Yang keempat Dan yang kelima Bagaimana Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Karena ada dua sesi Dan yang ketujuh Dan delapan Judulnya juga sama Nama yang terhapus Dari kitab kehidupan Nah Yang akan kita kupas Saat itu adalah Sesi yang ketujuh Dalam judul Nama yang terhapus Di dalam kitab kehidupan Di bagian yang pertama Kita akan masuk Di dalam pembahasan kita Seperti biasa Setiap kali Saya kupas Saya akan Mengulang sedikit Rangkuman Dari sesi Yang sebelumnya Jadi Karena ini Sesi yang ketujuh Maka Rangkuman Atau resume Dari sesi yang ke enam Yang akan kita kupas Supaya Bapak pun Nyambung Khususnya Bagi Anda Yang mungkin baru Hari ini Bergabung dengan kami Bagaimana caranya Agar nama Anda Tercatat dalam Kitab kehidupan Caranya bagaimana Itu sudah saya kupas Cuman saya ulang Sedikit saja Dimulai dari Pendaftaran Artinya Namamu Haru terdaftar Baru bisa Dicatatkan Di dalam kitab Kehidupan Lihat perkataan Tuhan Yesus Dalam Lukas Pasal 10 Ayat 20 Namun demikian Janganlah bersuka cita Karena roro itu Takluk kepadamu Tetapi bersuka cita Karena namamu Ada terdaftar Di sorga Bandingkan juga Ibrani 12 Ayat 23 Dan kepada Jemaat anak-anak Sulung Yang namanya Terdaftar di sorga Dan kepada Allah Yang menghakimi Semua orang Dan kepada Roh-roh orang-orang Benar Yang telah Menjadi Sempurna Penulis Lukas Maupun penulis Kitab Ibrani Memiliki penekanian Yang sama Nama Terdaftar Di sorga Tentunya Dimaksudkan Nama terdaftar Di sorga Adalah tercatat Di dalam Kitab Kehidupan Oke Akibatnya Jika nama Anda belum tercatat Dalam Kitab Kehidupan Itu Anda akan Menghadapi Risiko Yang sangat-sangat Serius Yaitu Siksaan Di api Neraka Lihat Wahyu Pasal 2.15 Dan setiap Orang Yang tidak Ditemukan Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Itu Ia dilemparkan Kedalam Lautan Api Ini masalah Serius loh Bapak Ibu Karena itulah Kitab Kehidupan Itu sangat-sangat Penting Untuk Dikupas Sayang sekali Banyak hamba Tuhan Yang tidak Konsentrasi Mengupas Topik ini Kalaupun Ada mengupas Kitab Kehidupan Itu hanya Sekilas Tidak Mendalami Padahal Itu sangat-sangat Penting Jangan Sampai Jemaat Tidak Mengerti Jemaat Tidak Tau Dan Akhirnya Mereka Masuk Karena Nama itu Tidak Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Engkau Tidak Tau Bukan Engkau Tidak Bukan Berarti Engkau Lolos Dari Hukuman Ibaratnya Rambu-rambu Lalu Lintas Engkau Tidak Mengerti Simbol-simbol Rambu-rambu Lalu Lintas Tersebut Bukan Berarti Ketika Engkau Langgar Lalu Engkau Berkata Pada Polisi Pak Saya Engkau Mengerti Simbol Ini Polisi Tidak Mau Tau Tetap Saja Anda Menjadi Pelanggar Hukum Sama Juga Engkau Mungkin Tidak Sadar Namamu Belum Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Engkau Tidak Punya Alasan Oh Karena Saya Tidak Mengerti Pendeta Tidak Kodbakan Kepada Saya Pendeta Akan Dihakimi Anda Akan Dihakimi Karena Itu Penting Sekali Ya Makanya Kenapa Saya Rahasia Rahasia Sehingga Banyak Terungkapkan Hingga Delapan Sesi Banyak Hanya Orang Yang Namanya Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Yang Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Lihat Perkataan Dari Rasul Yohanes Wahyu 21 E27 Tetapi Tidak Akan Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Najis Atau Orang Orang Yang Melakukan Kenajisan Atau Dusta Tetapi Hanya Mereka Yang Namanya Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Itu Jadi Hanya Orang Yang Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Allah Yang Akan Masuk Kedalam Kerajaan Allah Jadi Kitab Kehidupan Itu Adalah Kitab Absensi Sorgawi Nah Yang Akan Kita Kupas Hari Ini Adalah Apakah Nama Nama Yang Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Jadi Jangan Senang Bahwa Nama Anda Sudah Tercatat Lalu Anda Merasa Aman Belum Tentu Ya Kita Akan Kupas Ini Anda Mungkin Pernah Mendengar Kotbah Pernah Membaca Artikel Atau Pernah Mendengar Pemberitahuan Sekali Selamat Tetap Selamat Pernah Dengar Istilah Tersebut Saya Yakin Kalau Anda Cukup Sering Mendengarkan Kotbah Kotbah Dari Berbagai Macam Sinode Gereja Pasti Anda Pernah Mendengar Istilah Ini Apalagi Anda Pendeta Atau Mereka Yang Pernah Duduk Di Bangku Sekolah Teologi Pasti Pernah Mendengar Istilah Sekali Selamat Tetap Selamat Kalimat Ini Terkesan Nama Yang Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Itu Tidak Akan Pernah Terhapuskan Lagi Karena Sekali Selamat Tetap Selamat Artinya Orang Yang Namanya Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Itu Sudah Aman Masalahnya Adalah Apakah Konsep Dokterin Ini Sesuai Dengan Kebenar Alkitab Apakah Benar Orang Yang Namanya Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Itu Pasti Selamat Dan Tidak Akan Terhapuskan Lagi Hari Ini Kita Akan Kupas Bersama Dan Juga Dilanjurkan Minggu Depan Karena Pembahasannya Cukup Panjang Di Dunia Ini Ada Dua Macam Paham Teologi Yang Sangat Terkenal Dua Macam Paham Teologi Ini Mestinya Pernah Diajarkan Di Sekolah Sekolah Teologi Jika Anda Pernah Ikut Sekolah Teologi Mestinya Anda Pernah Mendapatkan Kedua Macam Paham Tersebut Paham Yang Pertama Itu Adalah Kalvinisme Dan Paham Yang Kedua Itu Adalah Arminianisme Sangat Terkenal Kedua Paham Teologi Tersebut Nah Saya Akan Kupas Sedikit Sekilas Karena Inti Pembahasan Saya Itu Bukan Pada Kalvinisme Arminianisme Tapi Inti Pembahasan Kita Ini Adalah Tentang Kitab Kehidupan Tapi Ada Hubungan Dengan Nama Terhapus Atau Tidak Kalvinis Dan Arminianis Kalvinis Dan Arminianis Ini Merupakan Dua Sistem Teologi Yang Berupaya Menjelaskan Hubungan Antara Kedaulatan Tuhan Dan Tanggungjawab Manusia Dalam Kaitannya Dengan Keselamatan Artinya Adalah Apakah Dalam Keselamatan Itu Masih Ada Kerjasama Antara Tuhan Dengan Manusia Unsur Tuhan Unsur Manusia Bagian Tuhan Dan Bagian Manusia Dan Kedua Sistem Teologi Ini Punya Pandangan Yang Berbeda Walaupun Arminianis Ini Sebenarnya Bersumber Dari Kalvinis Namun Kedua Sistem Teologi Ini Seringkali Bertentangan Satu Dengan Yang Lain Bertolak Belakang Karena Itulah Seringkali Terjadi Perdebatan Yang Seru Bukan Hanya Di Waktu Kalvin Masih Hidup Dan Arminian Masih Hidup Tapi Sampai Hari Ini Pun Para Teolog Para Pendeta Seringkali Berdebat Karena Mereka Berasal Dari Kedua Sistem Teologi Yang Berbeda Kedua Sistem Teologi Dapat Diringkaskan Melalui Lima Prinsip Utama Perbedaan Perbedanya Kalvinis Dan Arminianisme Kalvinis Menungkapkan Konsep Mereka Adalah Kejatuhan Total Artinya Kewaktu Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Maka Mereka Rusak Total Kehilangan Kemulian Allah Sedangkan Arminianisme Tidak Setuju Menurut Itu Hanya Kejatuhan Sebagian Artinya Masih Ada Bagian-bagian Yang Dari Manusia Jadi Manusia Tidak Hancur Total Terus 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 Manusia Masih Bisa Membedakan Antara yang Baik Dengan Yang Jahat Kemudian Pemilihan Tanpa Syarat Artinya Tidak Ada Pakai Syarat Mutlak Itu Ada Di Tangan Tuhan Sedangkan Yang Satu Mengatakan Pemilihan Yang Bersyarat Berarti Ada Syarat-syarat Tertentu Agar Engkau Dipilih Tuhan Kemudian Calvinis Penebusan Yang Terbatas Artinya Hanya Orang-orang Tertentu Yang Memang Sudah Ditentukan Untuk Ditebus Menjadi Milik Tuhan Yang Akan Ditebus Sedangkan Arminius Tidak Setuju Menurut Dia Itu Penebusan Yang Tak Terbatas Artinya Anugerah Keselamatan Bukan Untuk Orang Tertentu Tapi Untuk Semua Orang Kemudian Anugerah Tak Bisa Karena Allah Yang Berotoritas Penuh Engkau Tidak Bisa Menghindari Kalau Tuhan Mau Selamatkan Sedangkan Arminius Mengatakan Anugerah Itu Bisa Ditolak Tergantung Orangnya Kalau Orangnya Tidak Mau Ditolak Ya Dia Bebas Artinya Orang Mau Masuk Sorga Mau Masuk Neraka Itu Pilihan Sedangkan Calvinis Tidak Setuju Karena Menitikberakan Allah Yang Berotoritas Penuh Kemudian Calvinis Berkata Ketekunan Orang-orang Kudus Sedangkan Arminius Mengatakan Berkehendak Bebas Masnusia Masih Punya Hak Punya Kebebasan Untuk Menentukan Kehidupan Keselamatannya Nah Dari dua Paham ini Kalau Diuraikan Akan Panjang Lebar Jadi Saya Memberikan Sekilas Saja Calvinisme Dinamai Menurut Namanya Yaitu John Calvin Seorang Teolog Perancis Yang Hidup Dari Tahun 1509 Sampai 1564 Sesudah Masahi John Calvin Ini Berpendapat Allah Itu Berotoritas Penuh Atas Keselamatan Seseorang Berotoritas Mutlak Seseorang Diselamatkan Bukan Karena Kehebatan Jasa Atau Perbuatan Baik Seseorang Tapi Karena Memang Allah Mengendaki Dia Maka Dia Tidak Bisa Menolak Keselamatan Itu Seseorang Diselamatkan Itu Seutuhnya Merupakan Takdir Atau Disewet Predestinasi Dari Allah Karena Itu Calvin Mengambil Roma Pasal 8 Ayat 30 Sampai 39 Sebagai Pijakan Dasar Doktrinnya Artinya Allah Berotoritas Penuh Dalam Hal Keselamatan Engkau Tidak Bisa Menghindar Kita Lihat Roma Roma 8 Ayat 30 Dan Mereka Yang Ditentukan Dari Semula Artinya Engkau Dari Semula Sudah Ditentukan Masuk Sorge Bagaimana Mau pilih Lagi Bagaimana Engkau Bisa Hindar Sudah Ditentukan Dari Semula Mereka Itu Juga Dipanggilnya Dan Mereka Dipanggilnya Mereka Juga Dibenarkannya Dan Mereka Dibenarkan Mereka Juga Dimuliakan Nah Dipanggil Dibenarkan Artinya Walaupun Engkau Jatuh Dalam Dosa Engkau Berlumuran Lumpur Dosa Tapi Tuhan Punya Kuasa Untuk Membersihkan Engkau Dan Menjadikan Engkau Muliah Ayat 31 Sebab itu Apakah Yang akan Kita katakan Tentas Semuanya Itu Artinya Masuk Debat Lagi Karena Allah Punya Otoritas Penuh Jika Allah Di Pihak Kita Siapa Yang Akan Melawan Kita Ia Ayat 32 Ia Yang Tidak Menyayangkan Anaknya Sendiri Tetapi Menyerahkannya Bagi Kita Semua Bagaimana Mungkin Ia Tidak Mengaruniakan Segala Kepara Kita Bersama Sama Dengan Dia Tiga Siapakah Yang Menggugat Orang Orang Pilihan Allah Allah Yang Membenarkan Mereka Siapakah Yang Menghukum Mereka Artinya Ayat 33 Itu Allah Tidak Bisa Dilawan Tidak Bisa Ditentang Walaupun Engkau Tidak Mau Masuk Sorga Tapi Allah Bisa Membuat Engkau Masuk Sorga Karena Allah Punya Otoritas Penuh Nah Itu Sampai Demikian Pembahaman Dokterin Dari Calvin Ayat 34 Kristus Yesus Yang Telah Mati Bahkan Lebih Lagi Yang Telah Bangkit Yang Juga Duduk Di Sebelah Kenan Nala Yang Maha Yang Malah Menjadi Pembela Kita Ayat 35 Siapakah Yang Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Penindasan Atau Kesesakan Penganin Atau Penelaparan Atau Ketelanjang Atau Bahaya Atau Pedang Seperti Ada tertulis Oleh Karena Engkau Kami Adalah Maut Sepanjang Hari Kami Telah Dianggap Sebagai Domba Domba Sembelihan Tetapi Dalam Semuanya Itu Kita Lebih Daripada Orang Orang Yang Menang Oleh Dia Pemerintah Pemerintah Bayi Yang Ada Sekarang Maupun Yang Akan Datang Atau Kuasa Bayi Yang Di Atas Maupun Yang Dibawa Ataupun Sesuatu Makluk Lain Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Gambaran Dari Paulus Ini Dijadopsi Dijadikan Sebagai Pendasi Utama Dari Kalvinis Yang Menekankan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Mengagalkan Yang Bisa Merusak Rencana Keselamatan Allah Maka Disinilah Mereka Menekankan Tentap Otoritas Allah Yang Penuh Siapa Yang Memisahkan Kita Tidak Ada Kalau Tuhan Mengendaki Engkau Selamat Engkau Pasti Selamat Karena Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Itu Maka Disinilah Muncul Konsep Tentang Sekali Selamat Tetap Selamat Nah Kalau Mengacu Dari Pemahaman John Calvin Mestinya Keselamatan Itu Tidak Bisa Hilang Dan Kalau Keselamatan Tidak Bisa Hilang Berarti Orang Yang Namanya Sudah Tertulis Alam Kitab Kehidupan Tidak Akan Terhapuskan Lagi Pertanyaan Saya Adalah Benarkah Konsep Doktrin Tersebut Apakah Betul Sekali Selamat Tetap Selamat Apakah Betul Nama Orang Yang Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Tidak Bisa Dihapuskan Inilah Yang Akan Kita Gali Lebih Mendalam Nah Sebelumnya Kita Akan Kenal Dulu Tentang Arminian Arminianisme Dinamai Menurut Namanya Yaitu Jakobus Arminius Seorang Teolog Belanda Yang Hidup Dari Tahun 1560 Sampai 1609 Masahi Jadi Perancis Yang Satu Dari Belanda Setelah Allah Memilih Seseorang Untuk Menerima Anugerah Keselamatan Orang Itu Harus Memperjuangkan Sampai Akhir Artinya Setelah Tuhan Pilih Engkau Harus Mempertahankan Iman Sampai Akhir Jika Orang Itu Jatuh Dalam Dosa Dan Tidak Bertobat Dan Hidup Benar Tetap Akan Binasa Itu Pemahaman Dari Arminianisme Selamat Dengan Kata Lain Menurut Arminian Itu Keselamatan Bisa Hilang Jadi Makanya Kedua Kekuatan Berhadapan Yang Satu Mengatakan Keselamat Tetap Selamat Yang Satu Mengatakan Keselamatan Masih Bisa Hilang Kalvinis Arminianis Sekali Selamat Tetap Selamat Adalah Konsep Kalvinis Sedangkan Arminianisme Keselamatan Masih Bisa Hilang Dari Kedua Sistem Teologi Ini Mana Yang Lebih Cocok Dari Kedua Aliran Teologi Ini Mana Yang Lebih Benar Khususnya Yang Berkaitan Dengan Kitab Kehidupan Karena Inti Pembahasan Saya Adalah Kitab Kehidupan Sehingga Saya Tidak Membahas Doktrin Dari Kedua Teolog Tersebut Saya Hanya Memberikan Sedikit Gambaran Kalvinis Beranggapan Kalau Sekali Selamat Tetap Selamat Kita Bisa Tarik Kesimpulan Berarti Nama Yang Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Tidak Akan Bisa Dihapuskan Lagi Sedangkan Armenius Mengangkungkan Nama Yang Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Mana yang Lebih Benar Kalau Anda Pertanya Pada Saya Pak Natan Anda Masuk Ke Penganut Mana Apakah Anda Termasuk Kalvinis Atau Armenianisme Pasti Harus Ada Condong Kemana Kalau Bicara Condong Saya Mungkin Lebih Condong Ke Armenian Tapi Saya Ingin Katakan Kepada Bapak Ibu Saya Itu Tidak Masuk Dalam Dua-duanya Tapi Saya Punya Pandangan Sendiri Tentu Pandangan Tersebut Adalah Saya Coba Merangkumkan Kedua Konsep Teologi Lalu Saya Cocokkan Dengan Alkitab Nah Bukti Baik Sistem Teologi Calvin Maupun Armenian Karena Masing-masing Itu Ada Kelemahannya Tentu Saya Tidak Bisa Kupas Sekali Itu Akan Menjadi Perdebatan Sengit Akan Menjadi Perdebatan Panjang Yang Berseri Tidak Akan Selesai Maka Saya Tidak Kupas Di Sini Karena Itu Saya Mencoba Berdiri Di Tengah Keduanya Dengan Menggabungkan Konsep Yang Lebih Sesuai Dengan Prinsip Alkitab Khusus Ketika Sedikit Kelahiran Dan Kematian Yesus Krisus Di Atas Kayu Salib Adalah Untuk Menyelamatkan Semua Manusia Berdosa Bapak Ibu Setuju Apa Enggak Dulu Bahwa Yesus Lahir Yesus Mati Di Atas Kayu Salib Adalah Menyelamatkan Semua Manusia Di Muka Bumi Sedangkan Kalau Armenian Kalau Calvinis Mengatakan Keselamatan Terbatas Hanya Orang Tertentu Berdasarkan Pilihan Tuhan Tapi Menurut saya Enggak Semua Orang Itu Mau Dipilih Tuhan Dan Kita Buktikan Ayatnya 2 Petrus Pasal 3 9 Tuhan Tidak Lali Menepati Janjinya Sekalipun Ada Orang Yang Menganggap Nya Sebagai Kelalaian Tetapi Ya Sabar Terhadap Kamu Karena Ia Mengendaki Supaya Jangan Ada Yang Binasa Melainkan Supaya Semua Orang Berbalik Dan Bertobat Perhatikan Kata Yang Saya Berikan Garis Ganti Warna Dan Garis Bawah Ia Mengendaki Jangan Ada Yang Binasa Dengan Kata Lain Satu Jiwapun Tuhan Tidak Ingin Ada Yang Masuk Neraka Karena Neraka Itu Tempat Penyiksaan Neraka Itu Sangat Sangat Mengerikan Terlalu Kasian Kalau Orang Itu Sampai Masuk Neraka Makanya Tuhan Ingin Selamatkan Semua Orang Dan Itu Mudah Sekali Kita Buktikan Misalnya Ketika Tuhan Yesus Mengusir Setan Yang Merasuk Kepada Orang Di Gerasa Legion Demi Menyelamatkan Orang Kerasukan Setan Tuhan Yesus Korbankan 2.000 Ekor Babi Kalau Anda Hitung Dengan Harga Sekar 2.000 Ekor Babi Sekitar 10 Milyar Artinya Satu Jiwa Itu Tuhan Bisa Hargai Sampai 10 Milyar Nah Apakah Jiwa Kita Hanya 10 Milyar Tuhan Yesus Katakan Di Matius Pasat 16 26 Apa Gunanya Seorang Memperoleh Seluruh Dunia Tetapi Kehilangan Nyawanya Dan Apakah Dapat Diberikannya Sebagai Ganti Nyawanya Artinya Nyawa Anda Melebih Seluruh Dunia Sangat Berharga Karena Itulah Tuhan Tidak Ingin Ada yang Binasa Yang Ingin Tuhan Lakukan Adalah Semua Orang Berbalik Semua Orang Bertobat Dan Diselamatkan Jadi Anugerah Itu Untuk Semua Orang Dalam Injil Lukas Pasal Yang Ke-23 Ayat 33 Sampai 43 Nah Diceritakan Ada Dua Penjahat Yang Disalipkan Di Sebelah Kiri Dan Kanan Tuhan Yesus Sayangnya Tidak Diberi Nama Ya Kedua Penjahat Itu Tapi Itu Tidak Penting Lah Tidak Cerita Dulu Namun Mengapa Tuhan Yesus Hanya Menyelamatkan Satu Kalau Betul Tuhan Itu Ingin Selamatkan Semua Orang Seperti Yang Dikatakan Petrus Tadi Kenapa Tidak Dua-duanya Diselamatkan Kenapa Hanya Satu Yang Diselamatkan Oleh Tuhan Bukankah Tujuan Yesus Kristus Salipkan Adalah Menyelamatkan Semua Manusia Berdosa Nah Apakah Ini Juga Menunjukkan Pengebusan Terbatas Seperti Yang Dikatakan Oleh John Calvin Jadi Ketika Kita Membahas Alkitab Itu Membahas Dokter Memang Cukup Memberundar Kita Lihat Dulu Konsep Keselamatan Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Merenungkan Dan Juga Tanya Jawab Sedikit Keselamatan Anugerah Keselamatan Itu Menurut Bapak Ibu Apakah Anugerah Tanpa Syarat Atau Anugerah Bersyarat Nah Kita Mulai Dari Sini Dulu Ini Pemahaman Saya Bersyarat Atau Tanpa Syarat Intinya Disana Karena Dari Sini Kita Bisa Merangkum Antara John Calvin Maupun Arminian Sekali Selamat Atau Selamat Atau Keselamatan Bisa Hilang Mana Benar Anugerah Tanpa Syarat Saya Yakin Bapak Ibu Yang Mendengarkan Pengajaran Saya Pasti Ada Yang Pro Dan Ada Yang Kota Dengan Ada Yang Di Posisi Anugerah Tanpa Syarat Artinya Tidak Pakai Syarat Yang Namanya Juga Anugerah Kalau Pakai Syarat Berarti Bukan Anugerah Lagi Tapi Mungkin Anda Juga Mengatakan Oh Pantan Pakai Syarat Pak Mana Yang Benar Anugerah Tanpa Syarat Adalah Keselamatan Sama Sekali Tidak Ada Syaratnya Dengan Kata Lain Sama Sekali Tidak Melibatkan Manusia Tidak Ada Peran Manusia Di Dalamnya Sedangkan Anugerah Yang Bersyarat Adalah Keselamatan Itu Ada Syaratnya Artinya Masih Dibutuhkan Peran Manusia Di Dalamnya Masih Ada Unsur Usaha Manusia Di Dalamnya Mana Benar Dari Kedua Sisi Teologi Menurut Menurut Saya Yang Benar Adalah Anugerah Yang Bersyarat Jika Anugerah Tanpa Syarat Artinya Tuhan Tidak Melihat Anda Seperti Apa Rusak Hancur Seperti Apa Tuhan Tidak Melihat Tuhan Mau Selamatkan Anda Nah Ini Pasti Cocok Dengan Pandangan Dari Calvin Pandangan Dari Calvin Allah Berotoritas Penuh Tapi Kenyataannya Kalau Tuhan Benar-benar Memberikan Anugerah Tanpa Syarat Seharusnya Dua-dua Penjahat Diselamatkan Bisa Tangkap Kenapa Tuhan Hanya Selamatkan Satu Orang Yang Satunya Tidak Diselamatkan Karena Yang Satu Memenuhi Syarat Yang Tuhan Harapkan Yaitu Percaya Kepada Dia Itu Syaratnya Sedangkan Yang Satu Bertobat Dia Tahu Sebentar Lagi Dia Mati Maka Dia Berkata Tuhan Ingat Lah Aku Lalu Tuhan Yesus Berkata Hari Ini Juga Kamu Akan Bersama Aku Di Fidaus Artinya Penjahat Yang Satu Ini Diselamatkan Tuhan Yang Satu Ini Tuhan Tidak Pedulikan Dia Karena Dia Memerukan Keselamatan Malah Masih Bisa Mengejek Tuhan Yesus Betul Nggak Nah Kalau Seluruh Umat Manusia Di Wakilkan Ke Oleh Kedua Orang Penjahat Itu Artinya Adalah 50% Dapat Anugerah Keselamatan Karena Dia Memerusi Syarat Yang 50% Bin Nasa Jadi Dua Orang Itu Jangan Beranggap Hanya Dua Orang Karena Dua Orang Itu Mewakili Dua Sistem Teologi Ini Keselamatan Itu Masih Ada Peran Allah Dan Peran Manusia Itu Yang Benar Kita Lihat Yohanes 3 16 Lihat Baik Peran Allah Dan Manusia Karena Begitu Besarnya Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengarunikan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Bapak Ibu Perhatikan Perkatan Tuhan Yesus Di Sini Ada Peran Allah Dan Ada Peran Manusia Peran Allah Itu Di Mana Perhatikan Di Sini Peran Allah Allah Mengutus Anak Tunggalnya Yesus Krisus Ke Dunia Untuk Apa Supaya Disalipkan Untuk Darah Mengucur Di Menebus Manusia Tugas Tuhan Selesai Ketika Yesus Ditangkap Disalipkan Menumpahkan Darah Dan Mati Di Atas Krisus Selesai Peran Dari Tuhan Lalu Peran Manusia Adalah Percaya Engkau Mau Percaya Engkau Bahwa Yesus Krisus Adalah Juru Selamat Engkau Mau Percaya Engkau Yesus Krisus Mati Di Atas Krisus Salip Untuk Menebus Dosamu Percaya Engkau Tidak Percaya Maka Engkau Tidak Memainkan Peran Engkau Binasa Dan Itu Terwukti Dari Penjahat Dan Kirikanan Yesus Dia Memanfaatkan Momen Yang Terakhir Yesus Yang Disalipkan Untuk Menebus Dosanya Penjahat Satu Hatinya Tergerak Dia Bertobat Dan Dia Ingin Diselamatkan Maka Dia Minta Tuhan Yesus Ingat Tepada Dia Dan Tuhan Juga Memberikan Jaminan Hari Ini Kamu Bersama Aku Di Firdaus Artinya Hari Ini Kamu Akan Mati Tapi Jangan Khawatir Jiwamu Diselamatkan Akan Bersama Dengan Aku Di Firdaus Firdaus Itu adalah Tempat Penampungan Sementara Sebelum Penghakiman Bapak Ibu Keselamatan Itu ada Di depan Mereka Tapi Tidak Diambil Banyak Orang Seperti Itu Keselamatan Kita Lihat Inilah Konsep Keselamatan Konsep Keselamatan Dimulai Dari Anugrah Dimulai Dari Anugrah Maksudnya Begini Lihat Ephesus Pasal 2 8-9 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Itu Bukan Hasil Pekerjaanmu Jangan Ada Yang Memegahkan Diri Anugrah Pemberian Allah Benar Benar Anugrah Itu Luar Biasa Perhatikan Disini Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Itu Bukan Hasil Usahamu Maksudnya Oke Artinya Begini Loh Sorry Artinya Begini Kematian Yesus Kristus Di atas Kayu Salib Adalah Untuk Menyelamatkan Semua Manusia Di Dunia Jadi Yesus Itu Bukan Juru Selamat Untuk Orang Kristen Yesus Kristus Juru Selamat Manusia Karena Dia Satu-satunya Yang Diutus Oleh Allah Ke Dunia Untuk Menyelamatkan Semua Manusia Maka Rasul Petrus Berkata Dia Mengenai Semua Orang Bertobat Semua Orang Berbalik Kepada Allah Yang Benar Nah Itulah Anugrah Anugrah Jadi Anugrah Keselamatan Untuk Semua Orang Tanpa Membedakan Status Jenis Kelamin Pendidikan Kekayaan Siapapun Layak Diselamatkan Tapi Masalahnya Adalah Apakah Anugrah Yang Diberikan Itu Diterima Oleh Manusia Manusia Terima Enggak Tidak Ada Gunanya Anugrah Itu Kalau Tidak Ditanggapi Oleh Manusia Betul Enggak Jadi Tuhan Yesus Mau Mati Di Atas Kairus Satu Kali Dua Kali Sepuluh Kali Tidak Ada Gunanya Kalau Ditanggapi Manusia Dan Ketika Manusia Mau Menanggapi Maka Kita Beralih Konsep Yang Kedua Iman Iman Itu Apa Iman Itu Adalah Tanggapan Manusia Atas Anugrah Yang Disediakan Oleh Allah Berarti Masih Ada Unsur Manusia Harus Percaya Kalau Anda Tidak Percaya Maka Anda Tidak Selamat Jadi Tuhan Itu Tidak Menciptakan Robot Yang Dikendalikan Otoritas Penuh Tuhan Beri Kebebasan Memilih Ketika Adam Dan Hawa Diciptakan Tuhan Sudah Memberikan Kebebasan Memilih Hari Ini Engkau Memasuk Agama Mana Terserah Tapi Ada Konsekuensi Dari Pilihan Anda Jadi Anugerah Dan Iman Kita Sudah Temukan Dua Unsur Anugerah Dan Iman Tapi Apakah Anugerah Dan Iman Itu Sudah Cukup Apakah Dengan Percaya Saja Engkau Pasti Selamat Kita Lihat Jawaban Dari Yakobus Yakobus 2.14 Apa Gunanya Saudara-saudara Jika Seorang Mengatakan Bahwa Ia Mempunyai Iman Padahal Ia Tidak Mempunyai Perbuatan Dapatkah Iman Itu Menyelamatkan Dia Dengan Kata Lain Engkau Tetap Tidak Bisa Selamat Kalau Engkau Hanya Percaya Saja Kenapa Demikian Karena Yang Namanya Iman Itu Tidak Bisa Diukur Iman Sebesar Apa Baru Kita Bisa Selamat Kalau Dengan Mengandalkan Iman Saja Kita Tidak Ada Patokan Yang Jelas Karena Itulah Dibutuhkan Satu Unsur Yang Lain Apa Itu Yaitu Ketaatan Bukan Hanya Iman Karena Yakobus Mengatakan Iman Tanpa Perbuatan Itu Pada Hakikannya Kosong Artinya Iman Tanpa Kata Taatan Itu Iman Yang Kosong Nah Dengan Demikian Anugerah Iman Ketaatan Jangan Hanya Berhenti Di Iman Tapi Engkau Harus Taat Pada Firman Tuhan Kalau Engkau Tidak Taat Maka Tetap Tidak Bisa Selamat Jadi Sebenarnya Para Toko Gereja Awal Sudah Merankumkan Konsep Keselamatan Yang Dengan Istilah Sola Grasia Sola Fide Dan Sola Scriptura Cuman Sayangnya Mereka Banyak Yang Berdiri Masing-masing Ada Yang Menekankan Iman Yang Satu Lagi Menekankan Ketaatan Pada Tiga-tiganya Tidak Bisa Dipisahkan Satu Dengan Lain Jadi Tiga-tiganya Itu Penting Kenapa Saya Katakan Penting Karena Dalam Incil Yohanes Pasal Yang Ketiga Sebenarnya Tiga Konsep Keselamatan Anugerah Iman Ketaatan Itu Sudah Sangat Jelas Diungkapkan Oleh Tuhan Yesus Jadi Itu Bukan Konsep Yang Diciptakan Oleh Para Teolog Tapi Konsep Yang Sudah Tuhan Tentukan Anugerah Iman Kepada Yesus Dan Ketaatan Pada Firman Kita Lihat Konsep Yang Tuhan Yesus Tekankan Tentang Keselamatan Yohanes Pasal 3 16 Dan Ayat 36 Yohanes 3 16 Sudah Kita Kupas Tapi Kita Lihat Ulang Yohanes 3 16 Karena Begitu Besarnya Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Anugerah Kemudian Kalimat Selanjutnya Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Berolih Dibu 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 Sedangkan Ayat 36 Barang Siapa Percaya Kepada Anugerah Masih Iman Lalu Ketatan Lihat Kalimat Selanjutnya Tetapi Barang Siapa Tidak Tata Kepada Anugerah Melainkan Murka Allah Tetap Ada Di Lalu Konsep Kedua Iman Dan Konsep Ketiga Ketatan Sudah Ketamu Konsep Keselamatan Nah Inilah Yang Saya Katakan Saya Tidak Berdiri Calvin Saya Tidak Berdiri Armen Tapi Keduanya Saya Coba Rangkum Dan Saya Memunculkan Apa Yang Tuhan Yesus Tegaskan Disini Jadi Konsep Keselamatan Anugerah Iman Ketatan Tiga Tidak Bisa Dipisahkan Kalau Engkau Beriman Tapi Engkau Tidak Mau Taat Pada Firman Sama Saja Bohong Ibarat Itu Anda Percaya Dokter Tapi Tidak Percaya Pada Resip Dokter Yang Menyelamatkan Yang Menyembuhkan Antut Bukan Dokter Tapi Resip Yang Anda Pakai Untuk Nebus Obat Dokter Itu Hanya Membantu Menemukan Penyakit Yang Sembukan Anda Itu Obat nya Kecuali Penyembuhan Dari Tuhan Kau Taat Ketika Engkau Percaya Dan Juga Taat Para Firman Tuhan Yang Engkau Dapatkan Kehidupan Yang Kekal Jadi Tidak Bisa Hanya Percaya Saja Beriman Saja Tapi Engkau Tetap Harus Taat Dengan Kata Lain Harus Ada Kerjasama Antara Iman Dan Ketaatan Dari Iman Dan Ketaatan Itu Akan Terjadi Mujijat Oke Iman Dan Ketaatan Misalnya Engkau Percaya Tuhan Yesus Sanggup Menyembuhkan Penyakit Anda Percaya Gak Percaya Anda Berdoa Gak Kalau Anda Tidak Berdoa Saya Percaya Saja Tapi Saya Tidak Mau Berdoa Ini Kan Konyol Oke Demikian Pula Keselamatan Memperoleh Anugerah Keselamatan Dibutuhkan Iman Dan Ketaatan Nah Ini Sekilas Yang Saya Ungkapkan Nah Kita Kembali Pembahas Tentang Kitab Kehidupan Ketaatan Keselamatan Akan Hilang Atau Nama Bisa Dihapus Dari Kitab Kehidupan Jika Hidup Kita Tidak Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dengan Kata Lain Kita Tidak Taat Pada Firman Tuhan Masih Bisa Dihapuskan Nama Kita Dari Kitab Kehidupan Mengapa Saya Berkesimpulan Bahwa Orang Yang Namanya Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Argumen Tentu Saya Punya Alasan Dan Saya Tidak Tanggung Tanggung Saya Akan Berikan Enam Alasan Bahwa Orang Yang Namanya Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Karena Itu Saya Tidak Setuju Dengan Konsep Sekali Selamat Tetap Selamat Karena Jika Konsep Itu Berlaku Berarti Orang Itu Tidak Akan Dihapuskan Lagi Dari Kitab Kehidupan Betul Konsep Demikian Saya Katakan Keliru Dengan Enam Alasan Yang Saya Ungkapkan Kepada Anda Kita Lihat Enam Alasan Ini Alasan Yang Pertama Adalah Penegasan Allah Kepada Nabi Musa Dengan Kata Lain Allah Melalui Nabi Musa Menegaskan Bahwa Orang Yang Namanya Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Kita Kupas Ayatnya Ketika Musa Sedang Menghadap Tuhan Di atas Gunung Sinai Untuk Menerima Sepuluh Hukum Ala Ternyata Bangsa Israel Kehilangan Figur Pemimpin Karena Musa Ketika Naik Ke Gunung Bertemu Dengan Tuhan Bukan Satu Dua Hari Bukan Satu Dua Minggu Selama Empat Puluh Hari Dia Naik Ke Gunung Tuhan Untuk Menerima Sepuluh Hukum Ala Dan Sepuluh Hukum Ala Alkitab Bapak Ibu Yang Terdiri Dari 66 Kitab Yang Begitu Tebal Intis Hari Hanya Dua Sepuluh Hukum Ala Dan Isi Dari Sepuluh Hukum Ala Hanya Dibagi Dua Bagian Hukum Pertama Sampai Hukum Yang Ke Empat Mengasih Hubungan Dengan Ala Kemudian Hukum Yang Kelima Sampai Hukum Yang Kesepuluh Hubungan Dengan Sesama Manusia Jadi Alkitab Yang Begitu Tebal Itu Urayan Yang Keduanya Karena Itu Satu Kali Ada Pemimpin Agama Yahudi Yang Datang Bertanya Kepara Yesus Hukum Manakah Yang Terutama Dalam Hukum Taurat Dan Tuhan Yesus Berkata Kasihilah Alamu Dengan Segerap Hati Segerap Jiwa Segerap Akal Budi Itulah Hukum Yang Pertama Dan Utama Artinya Hubungan Kita Dengan Tuhan Lalu Yesus Katakan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itulah Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Ini Hukum Yang Kedua Lalu Yesus Segaskan Itulah Kedua Hukum Tergantung Seluruh Kitab Para Nabi Dan Hukum Taurat Dengan Katalah Alkitab Begitu Untuk Intis Dan Kalau Kita Rincikan Menjadi Simbol Terbentulah Salib Hubungan Kita Dengan Tuhan Bersifat Vertikal Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Bersifat Horizontal Kalau Kedua Simbol Ini Digabungkan Terbentulah Salib Kristus Kasih Tuhan Akhirnya Mereka Mendesak Harun Untuk Membuat Patung Karena Kehilangan Figur Ini Membuat Patung Agar Memimpin Mereka Kembali Ke Tanah Mesir Wah Sayang Sekali Sudah Keluar Di Tanah Mesir Kembali Ke Tanah Mesir Akhirnya Tuhan Itu Sangat Murka Karena Yang Ditentang Itu Bukan Musa Lagi Tapi Tuhan Karena Yang Menghendaki Mereka Keluar Dari Mesir Menuju Ke Tanah Karena Itu Bukan Musa Tapi Tuhan Musa Itu Hanya Menjalankan Apa Yang Tuhan Kehendaki Karena Itulah Tuhan Murka Sekali Dan Tuhan Berencana Membunuh Seluruh Umat Israel Padang Gurun Kita Lihat Sampai Musa Kepada Bangsa Itu Kamu Ini Telah Berbuat Dosa Besar Perhatikan Dosa Besar Tidak Main Main Tetapi Sekarang Aku Akan Naik Menghadap Tuhan Mungkin Aku Akan Dapat Mengadakan Pendamaian Karena Dosamu Itu Lalu Kembalilah Musa Menghadap Tuhan Dan Berkata Bangsa Ini Telah Berdosa Besar Sebab Mereka Telah Membuat Allah Emas Bagi Mereka Bayangkan Bapak Isi Sepuluh Hukum Allah Jangan Membuat Bagimu Patung Menyerupai Apapun Dan Jangan Menyembah Kepadanya Belum Sempat Dibacakan Kepada Bangsa Israel Mereka Sudah Langgar Karena Bagi Mereka Menyembah Patung Patung Sudah Biasa Mereka Tinggal Di Mesir 430 Tahun Dan Mesir Ini Penyembah Berhala Banyak Patung Patung Yang Mereka Sembah Lalu Ayat 32 Tetapi Sekarang Kiranya Engkau Mengampuni Dosa Mereka Dan Jika Tidak Hapuskanlah Kiranya Namaku Dari Dalam Kitab Yang Kau Tulis Musa Tau Bahwa Kitab Kehidupan Menulis Nama Nama Dan Dia Yakin Namanya Sudah Tertulis Di Dalam Kitab Tersebut Musa Punya Keyakinan Tersebut Bukan Sembarangan Karena Dia Memiliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Dan Ketika Dia Memohon Kepada Tuhan Tukar Bartar Kalau Engkau Tidak Mau Ampuni Bangsa Ini Bangsa Yang Aku Pimpin Keluar Mesin Menuju Kanaan Aku Relah Namaku Coret Saja Dari Kitab Kehidupan Tapi Tuhan Berkata Apa Lihat Ayat 33 Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Siapa Yang Berdosa Kepadaku Nama Orang Itulah Yang Akanku Hapuskan Dari Dalam Kitabku Artinya Apa Artinya Apa Artinya Adalah Tuhan Menegaskan Orang Yang Namanya Tertulis Dari Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Apa Yang Menyebabkan Nama Dihapuskan Dosa Dosa Besar Artinya Tentu Tidak Sedikit Dosa Dihapus Sedikit Berdosa Hapus Tapi Dosa Besar Yang Membuat Nama Kita Terhapus Lalu Dosa Apa Nanti Saya Kupas Ada Dosa Maut Dan Dosa Yang Tidak Membawa Maut Karena Ini Berkaitan Dengan Kesini Nantinya Bapak Ibu Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Jadi Tuhan Yesus Jadi Allah Melalui Nabi Musa Sudah Menegaskan Orang Yang Namanya Sudah Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Jadi Enggak Kekal Enggak Abad Dia Dalam Ayat Sangat Jelas Tegas Diungkapkan Oleh Allah Bahwa Orang Yang Namanya Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Karena Perbuatan Dosa Orang Tersebut Pernyataan Allah Ini Sekaligus Merontokkan Konsep Dokterin Calvinis Sekali Selamat Tetap Selamat Itu Rontok Dengan Penegasan Dari Allah Artinya Enggak Bisa Bukan Berarti Sekali Selamat Tetap Selamat Maka Keselamatan Masih Bisa Hilang Dengan Kata Lain Disini Arminianisme Itu Lebih Tepat Keselamatan Masih Bisa Hilang Nama Masih Bisa Dicoret Dari Kitab Kehidupan Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Menurut Raja Daud Kalau Tadi Adalah Penegasan Allah Nama Masih Bisa Dihapus Sekarang Menurut Raja Daud Kira-kira Nama Masih Bisa Dihapus Kepang Daud Adalah Raja Israel Yang Kedua Yang Dipilih Allah Secara Khusus Untuk Menggantikan Raja Saul Yang Telah Berontak Jadi Tuhan Memilih Raja Pertama Saul Tapi Satu Kali Tuhan Suruh Saul Pergi Perangi Amalek Basmi Semuanya Semua Hewan Dibunuh Semua Penduru Amalek Dibunuh Dari Orang Tua Muda Sampai Anak-anak Bahkan Sampai Kanak-kanak Yang Menyusui Dibunuh Semua Baik Laki Laki Maupun Perempuan Tapi Apa Yang Dilakukan Oleh Saul Menurut Saya Perintah Tuhan Memang Keras Tegas Tapi Apa Yang Dilakukan Oleh Raja Saul Dia Selamatkan Raja Amalek Yang Agak Dia Selamatkan Kambing Domba Yang Gemuk Gemuk Yang Tidak Gemuk Atau Yang Buruk Dibunuh Semua Jadi Yang Diselamatkan Raja Agak Dan Kambing Domba Yang Baik Hewan Gemuk Untuk Apa Saul Berkata Hewan Hewan Ini Aku Akan Pakai Korban Persembahkan Disembeli Untuk Mempersembahkan Korban Ucapan Syukur Kepada Tuhan Tujuan Saul Baik Tapi Tuhan Berkata Apa Engkau Tidak Taat Jadi Rupanya Tuhan Menuntut Ketaatan Tanpa Kompromi Walaupun Perintah Tuhan Sangat Sulit Dan Walaupun Tuhan Perintahkan Tidak Masuk Akal Kenapa Saya Katakan Tidak Masuk Akal Bayangkan Kalau Manusia Dibunuh Oke lah Manusia Bangsa Amalek Yang menghalangi Bangsa Esra Masuk Perjalanan Menuju Mesir Dari Mesir Menuju Ketanakan Mereka Menghalangi Maka Tuhan Marah Tapi Hewan-hewan Ngapain Dibunuh Kan Hewan Bisa Diambil Untuk Dipelihara Emangnya Hewan Ikut Berdosa Hewan Ikut Bersalah Kan Enggak Tapi Jangan Kompromis Jangan Melawan Sama Tuhan Itu Perintah Tuhan Lalu Yang kedua Oke lah Laki-laki Dibunuh Karena Bisa Jadi Tentara Lalu Bagaimana Dengan Kakek Nenek Ngapain Dibunuh Oke lah Kakek Nenek Ikut Dibunuh Lalu Bagaimana Dengan Wanita Oke lah Wanita Juga Dibunuh Dengan Kata lain Yang Dewasa Dibunuh Kalau Anak-anak Bagaimana Yang Menyusui Apakah Mereka Tahu Tapi Tuhan Itu Tegas Karena Mereka Bibit Yang Melakukan Kejahatan Di mata Tuhan Tuhan Bunuh Tuhan Tidak Peduli Dengan Kata lain Kadang-kadang Menjalankan Firman Tuhan Sulit Bapak Ibu Berat Yang Dibutuhkan Tuhan Ketaatan Yang Sempurna Kalau Engkau Tidak Mata Ya Sudah Sama Juga Ketika Allah Menciptakan Adam dan Hawa Menempatkan Di taman Tuhan Berkata Semua Pohon Dalam Tanai Boleh Kau Makan Buahnya Tetapi Buah Pengetahuan Baik Jangan Kau Makan Buah Itu Sebab Pada hari Engkau Memakannya Engkau Pasti Mati Kata Pasti Itu Engkau Komprometi Darah Pilihan Nah Suatu hari Kemudian Adam dan Hawa Sedang Berjalan Menuju Pohon Kehidupan Tuhan Tuhan Tahu Kenapa Tuhan Tidak Juga Sudah Jelas Hukum Tuhan Pasti Engkau Mati Kalau Kau Makan Lalu Ketika Adam dan Hawa Sampai Ke Pohon Buah Pengetahuan Beret Tuhan Tahu 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 Kenapa Tuhan Biarkan Kemudian Hawa Mulai Terlibat Dialog Dengan Ular Tuhan Tahu 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 Kenapa Tuhan Biarkan Tuhan Kenapa Tidak Jelas Lalu Kemudian Buah Itu Mulai Dipetik Tuhan Bisa Cegah Engkau Bisa Baru Petik Oke Saya Katakan Ekstrim Sedikit Lagi Ketika Buah Itu Dibelah Dua Sebelantu Adam Sebelantu Hawa Sendiri Mereka Mulai Menggigit Buah Itu Tuhan Bisa Cegah Engkau Di saat Yang Kritis Bisa Alkitab Tidak Mengatakan Tidak Boleh Digigit Tapi Alkitab Mengatakan Tidak Mereka Makan Mereka Bisa Dicegah Untuk Dimakan Bagaimana Cara Cegah Di siang Bolong Tuhan Mendatangkan Peti Dia Menggelegar Pasti Keduanya Kaget Mengompat Segera Keluarkan Yang mereka Gigit Lalu Mereka Berkumur Kumur Pakai Air Di sungai Di sungai Pison Ada Empat Sungai Pison Gihon Tigris Efrat Bila Perlu Gigi Gosok Gigi Pakai Pepsoden Saya Bukan Agen Pemasaran Pepsoden Ini Hanya Ilustrasi Selesai Betul Enggak Dimakan Tapi Tuhan Tidak Mencegah Karena Hukum Tuhan Sudah Jelas Kalau Kamu Makan Buah Itu Engkau Pasti Mati Artinya Dari Awal Tuhan Itu Bukan Menciptakan Robot Tuhan Memberikan Kesempatan Kepara Manusia Untuk Memilih Tapi Ada Konsekuensi Dari Pilihan Mu Akhirnya Saul Memilih Menjalankan Firman Tuhan Hanya Separoh Semua Hewan Dibunuh Tapi Yang Gemuk Diselamatkan Kemudian Semua Penduduk Amalik Dibunuh Tapi Raja Aga Diselamatkan Menjalankan Firman Tuhan Hanya Sebagian Sebagian Akhirnya Ditolak Oleh Tuhan Karena Jangan Sampai Kita Ditolak Oleh Tuhan Karena Tidak Punya Ketaatan Nah Walaupun Daud Ini Tidak Sempurna Yang Dipilih Oleh Tuhan Sebagai Raja Israel Namun Daud Itu Mendapatkan Posisi Yang Istimewa Di Mata Tuhan Bahkan Tuhan Yesus Pun Dinubuatkan Lahir Dari Garis Keturunan Raja Daud Anda Bisa Bacanya Itu Di Yesaya Pasal 7 13 14 Dan Yesaya Pasal 9 Ayat Yang 5 Bahwa Dari Garis Keturunan Raja Daud Itulah Yesus Kristus Akan Lahir Artinya Orang Yang Satu Ini Memang Istimewa Walaupun Dengan Segala Kekurangan Dan Keterbatasannya Daud Juga Termasuk Salah Satu Penulis Kitab Suci Yang Cukup Diperhitungkan Walaupun Kitab Yang Ditulis Seolah Daud Ini Tidak Banyak Tidak Banyak Dan Tuhan Yesus Sendiri Mengakui Karunia Daud Di Dalam Penulisan Kitab Suci Dalam Penulisan Kitab Suci Ini Tuhan Yesus Mengungkapkan Bahwa Daud Itu Dipimpin Oleh Rokudus Dengan Kata Lain Ketika Daud Menulis Kitab Masmur Bukan Dengan Hikmat Logika Kepintaran Dia Tapi Ketika Dia Menulis Itu Dipimpin Oleh Rokudus Sehingga Itu Baru Bisa Kita Katakan Firman Tuhan Bukan Pikiran Daud Sendiri Kita Baca Bagaimana Rokudus Memimpin Daud Dalam Penulisan Alkitab Matius 22 Ayat 42 Sampai 45 Apakah Pendapatmu Tentang Mesias Anak Siap Apakah Dia Kata Mereka Kepadanya Anak Daud Artinya Mesias Atau Yesus Krisus Lahir Dari Garis Keturunan Raja Daud Ayat 43 Katanya Kepada Mereka Jika Demikian Bagaimana Daud Dengan Pimpinan Roh Dapat Menyebut Dia Tuhannya Ketika Ia berkata Tuhan Telah Berfirman Kepada Tuhanku Duduklah Di Sebelah Kananku Sampai Musuh Musuh Kutaruh Di Bawah Kakimu Jadi Jika Daud Menyebut Dia Tuhannya Bagaimana Mungkin Ia Anaknya Pula Perhatikan Kata Tuhan Yesus Daud Dipoleh Pimpinan Roh Artinya Ketika Menulis Kitab Mas Daud Itu Enggak Mengandalkan Hikmat Logika Kepentaraan Tapi Dia Tulis Berdasarkan Pimpinan Roh Karena Itulah Banyak Nubuat Nubuat Yang Diungkapkan Oleh Raja Daud Di Dalam Kitab Masmur Khusus Yang Berkaitan Dengan Tuhan Yesus Raja Daud Melalui Pimpinan Roh Kudus Juga Mengungkapkan Bahwa Nama Seseorang Yang Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Jadi Daud Itu Tidak Sembarang Tulis Itu Dari Petunjuk Roh Kudus Petunjuk Roh Tuhan Kita Lihat Apa Yang Disampaikan Oleh Daud Menur Raja Daud Penyebab Utama Seseorang Namanya Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Itu Adalah Karena Berbuat Dosa Lihat Ayat Yang Diungkapkannya Masmur 69 Ayat 28 29 Tambahkanlah Salah Kepada Salah Mereka Dan Janganlah Sampai Engkau Membenarkan Mereka Biarkanlah Biarlah Mereka Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Janganlah Mereka Tercatat Bersama-sama Dengan Orang-orang Benar Perhatikan Kata Yang saya Cetak Warna Merah Dan Diberi Garis Bawah Biarlah Mereka Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Dari Mana Daud Pernah Dari Mana Daud Tahu Ada Kitab Kehidupan Yang Disinggungkan Dalam Wahyu Pasal Yang Ke 20 Yohanes Rasul Yohanes Karena Tuhan Yang Kasih Tahu Bagaimana Daud Bisa Tahu Bahwa Di Saurga Itu Ada Sebuah Kitab Yang Mencatat Nama-nama Orang Yang Masuk Saurga Kalau Bukan Tuhan Yang Kasih Tahu Dan Ketika Daud Mengatakan Biar Nama Dihapus Dari Kitab Kehidupan Artinya Daud Itu Sampaikan Satu Rahasia Kepada Kita Nama Orang Yang Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Lalu Apa Yang Menjadi Penyebab Karena Dosa Maka Dikata Tidak Dicatat Bersama Dengan Orang Orang Benar Berarti Orang Yang Tidak Benar Namanya Akan Tercoret Namanya Akan Dihapus Dari Kitab Kehidupan Jadi Jelas Benar Ini Kemudian Yang Ketiga Nama Masih Bisa Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Ini Menurut Rasul Paulus Oke Tadi Saya Sudah Katakan Ada Enam Alasan Ada Enam Pembuktian Bahwa Orang Yang Namanya Satulis Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Nah Kita Sudah Sampai Kepembuktian Yang Ketiga Namun Karena Keterbatasan Waktu Yang Ketiga Ini Akan Saya Sambung Minggu Depan Di Sesi Yang Terakhir Atau Sesi Yang Kedelapan Nama Yang Tertulis Dari Kitab Kehidupan Bagian Yang Kedua Tuhan Yesus Memberkati Kita Akan Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Tuhan Sekali Lagi Kami Sangat Bersyukur Berterima Kasih Engkau Sudah Mengungkapkan Sebuah Rahasia Kebenaran Sebuah Dokter Inial Alkitab Bahwa Orang Yang Namanya Sudah Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Keselamatan Itu Tidak Kekal Keselamatan Tidak Selamanya Tidak Ada Istilah Sekali Selamat Tetap Selamat Terima Tidak 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 Semoga Pencerahan Ini Membuat Kami Lebih Memahami Bagaimana Kasih Karunia Tuhan Itu Sesungguhnya Karena Seringkali Banyak Orang Mesalah Tapsirkan Kasih Karunia Sehingga Muncul Istilah Hyper Gris Kasih Tuhan Yang penuh Dengan Pengampunan Tanpa Keadilan Tuhan Semoga Mereka Yang salah Persepsi Salah Konsep Bisa Kembali Ke Alkitab Bahwa Keselamatan Tetap Harus Melibatkan Unsur Allah Dan Unsur Manusia Setiap Pribadi Tetap Harus Berjuang Untuk Mempertahankan Keselamatannya Harus Hidup Benar Hidup Kudus Supaya Layak Masuk Kedalam Kerajaan Allah Terima Kasih Tuhan Dan Engkau Terus Pimpinan Kami Sampai Minggu Semuanya Dan Mekian Dua Permohonan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bagi Para Mahasiswa STT Itai Institut Teologi Ala Esa Tema Kitab Kehidupan Adalah Salah Satu Mata Kuliah Yang Harus Anda Selesaikan Karena Itu Penting Dan Setiap Judul Atau Setiap Episode Ada Sepuluh Pertanyaan Yang Perlu Anda Jawab Anda Ketik Rapi Dan Anda Kirimkan Kembali Ke Sekretariat STT Itai Kita Lihat Nama Yang Tema Yang Ketujuh Episode Yang Ketujuh Nama Yang Terhapus Dari Kitab Dari Dalam Kitab Kehidupan Bagian Pertama Pertanyaan Pertama Apa Makna Konsep Teologi Sekali Selamat Tetap Selamat Menurut Anda Tuliskan Dua Macam Konsep Teologi Yang Terkenal Di Dunia Perbedaan Lima Prinsip Utama Dari Kedua Sisi Teologi Keempat Apa Yang Dimaksud Dengan Predestinasi Menurut Pemahaman Saudara Kelima Apakah Anugerah Keselamatan Dari Tuhan Itu Bersyarat Atau Tanpa Syarat Jelaskan Berdasarkan Pengertian Anda Dan Dilengkapi Dengan Ayat Alkitab 6 Dalam 2 Petrus 3 9 Diungkapkan Bahwa Allah Ingin Semua Manusia Diselamatkan Namun Mengapa Tuhan Yesus Hanya Menyelamatkan Satu Dari Dua Pencat Yang Disalibkan Bersama Dengan Pada Saat Itu Anda Uraikan Dengan Pengertian Anda 7 Apakah Cukup Hanya Dengan Beriman Atau Percaya Pada Yesus Maka Keselamatan Kita Sudah Pasti Terjamin Berikan Alasan Saudara Lengkap Dengan Ayat Alkitab 8 Tuliskan 3 Konsep Keselamatan Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Dalam Injil Yohanes Tuliskan Teks Ayatnya Secara Lengkap 9 Tuhan Menegaskan Kepada Nabi Musa Bahwa Nama Yang Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Itu Masih Bisa Dihapuskan Tuliskan Teks Secara Lengkap 10 Menur Raja Daud Nama Yang Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Masih Bisa Dihapuskan Tuliskan Teks Ayatnya Secara Lengkap Silahkan Anda Jawab Anda Kirimkan Kembali Ke STT Itai Tuhan Yesus Berkati